Halo, Assalamualaikum semuanya kita berjumpa lagi di Dapur Anglul nah di video kali ini saya akan membuat kentang guna atau franchise kita cuma butuh kentang sebagai bahan utamanya ini rasanya renyah, garing dan gak kalah dengan kentang goreng yang dijual di luar sana tentunya juga anak-anak pasti suka bantuan terus videonya sampai selesai ya oke, ini dia bahannya kita ada 300 gram kentang kemudian ada 1 sendok teh garam kemudian kita butuh air dingin dan juga minyak goreng secukupnya dan tidak lupa kita juga butuh 2 sendok makan tepung maizin oke, yang pertama disini ada kentang yang sudah aku kupas dan sudah aku cuci ini kentangnya akan kita iris ya teman-teman kita akan iris bentuk memanjang seperti korek api oke ini pertama kita iris dulu seperti ini kemudian kita iris kecil-kecil oke, kurang lebihnya segini, seperti ini nah, kita iris semuanya sampai selesai oke, ini sudah selesai semua aku iris nah, selanjutnya aku akan menyiapkan kukusan oke, setelah kukusannya mendidih ini kentangnya kita kukus selama kurang lebihnya 5 menit ya oke, ini sudah 5 menit apinya kita matikan selanjutnya kita akan tuangkan air dingin disini secukupnya kemudian kentangnya sudah kita kukus kita masukkan ke dalam air dinginnya air dinginnya sampai menutupi seluruh kentangnya ya teman-teman supaya terendam kentangnya oke, setelah itu kita tambahkan garam kemudian kita aduk sedikit supaya merata semua oke, cukup ini kita diamkan aku semen diamkannya cuma 30 menit ya teman-teman kemudian ini kita tiriskan setelah kita tiriskan kemudian ini akan kita keringkan ya teman-teman disini aku menggunakan serbet bersih cuman kalau kalian mau pakai tisu itu juga boleh nah, kalau sudah dirasa cukup kering ini bisa kita taruh di wadah ya dan wadahnya juga kita alasi juga ya teman-teman pakai serbet atau pakai tisu juga boleh kemudian ini ada tepung maizena kita pakai 2 sendok makan kita taruh ke dalam wadah disini aku pakai wadah yang ada tutupnya ya kemudian kita masukkan kentangnya sudah kita keringkan oke, karena aku kentangnya ini cuman sedikit jadi aku masukkan semuanya sekaligus kemudian ini kita tutup dan kita kocok-kocok oke, kita kocok-kocok supaya semua tepungnya menempel di kentangnya dan merata ini kita buka nah, sudah semua terbaluri dengan tepung maizinanya kemudian ini kita pindahkan ke dalam wadah lain kalau kalian mau pakai plastik itu juga boleh ini nanti akan kita taruh di kulkas dulu ya teman-teman ini kita tutup kita masukkan ke dalam freezer ya ini bisa jadi frozen food frozen food juga ya teman-teman oke, ini sudah cukup dingin kita keluarkan kalau mau frozen food juga nanti kalau tinggal mau goreng tinggal dikeluarin ya oke, disini kita akan panaskan minyak minyak yang akan kita gunakan disini cukup banyak ya kita masukkan kentangnya setelah minyaknya panas nah, ini akan kita goreng sampai dia warnanya kuning kecoklatan atau disesuaikan sama selera juga boleh ya teman-teman kalau mau tidak terlalu coklat banget juga boleh sesuai selera saja oke, ini sudah matang bisa kita sajikan di piring nah, ini dia kentang gorengnya sudah selesai siap untuk kita nikmati ini cocok banget buat sembilan sekeluarga semuanya juga pasti suka buat mendaming teh ataupun kopi oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video Dapur Anglo kali ini sampai ketemu di video Dapur Anglo yang selanjutnya bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.